Ada satu AI yang keren banget, kalian bisa bikin presentasi secara otomatis dengan menggunakan bantuan AI ini Bahkan kalian bisa langsung menambahkan teks dan juga ilustrasinya langsung pakai AI ini Jadi kalian cukup siapkan saja satu topik presentasi yang akan kalian bawakan dan kalian tinggal generate secara gratis di website yang satu ini Nah, untuk link website-nya saya akan taruh di deskripsi biar menggunakan kalian yang mau bikin presentasi secara otomatis dengan menggunakan AI yang satu ini Oke, kita langsung masuk saja bagaimana cara menggunakan AI yang bisa kita gunakan untuk bikin presentasi dengan bantuan AI Oke guys, sekarang kita langsung masuk saja ke website AI-nya, namanya itu Gama AI Nah, untuk link-nya saya akan taruh di deskripsi, kalian langsung klik saja dan langsung menggunakan website yang satu ini Nah, untuk cara membuat presentasi ini cukup mudah dan di sini kalian akan dapat 300 kredit ya Bahkan kalian nanti bisa dapetin kredit tambahan dengan cara share link yang ada di sini Share link yang ada di sini, nanti kredit kalian itu akan bertambah Nah, jadi ini untuk menambah kreditnya kalian tinggal share link saja Gama AI ini atau kalian juga bisa upgrade ke yang pro Nah, kemudian untuk cara penggunaannya ini cukup simpel, kalian tinggal masuk saja ke menu create new AI seperti ini Setelah itu di sini ada 3 pilihan, kalian bisa pilih untuk metode yang mau kalian pakai Di sini kita akan bahas satu persatu nih teman-teman Namun kita akan bahas di mula yang paling populer dulu, yaitu fitur generate dengan menggunakan bantuan AI Nah, di fitur generate ini kita tidak perlu sama sekali menyiapkan outline atau materi yang akan kita buat di dalam slide presentasi Kalian cukup siapkan saja satu topik yang mau kalian presentasikan Setelah itu di sini kita bisa pilih continue Nah, di sini kalian bisa pilih menu presentation untuk memulai bikin presentasi dengan pakai AI ini Atau jika kalian mau bikin sebuah website, kalian bisa langsung klik yang web page ini Dan di sini juga bisa untuk bikin e-book ataupun misalnya bikin dokumen pdf Nah, ini bisa juga langsung klik yang dokumen Nah, karena di sini kita mau bikin untuk presentasi, maka kita pilih yang presentation Next, kalian bisa langsung atur untuk jumlah halaman yang mau kalian pakai Misalnya di sini saya mau bikin 10 halaman dan bahasa yang akan saya gunakan adalah bahasa Indonesia Lalu di sini kalian tinggal masukkan saja topik presentasinya Jadi topik presentasinya atau judul presentasinya ini mau kalian tambahkan saja Dan ini bisa langsung pakai bahasa Indonesia Di sini kita tinggal masukkan saja misalnya cara menanam jagung yang benar misalnya seperti ini Kemudian di sini kalian tinggal klik generate outline seperti ini Nah, biasanya di sini langsung ya teman-teman Langsung akan muncul outline atau materi yang akan ada dalam presentasinya itu kalian bisa langsung generate Bahkan di sini kalian juga bisa untuk mengeditnya kembali ya Jadi misalnya ada materi yang tidak ingin kalian cantumkan dan ingin ubah ke dalam materi lain Nah, ini bisa teman-teman tambahkan ya Misalnya di sini kalian bisa ganti yang bagian kesimpulan dan sarannya ini dengan materi yang mau kalian bawakan Lalu di bagian sini kalian bisa pilih yang brief atau yang medium Nah, di sini saran saya kalian pilih yang medium saja Lalu untuk yang short gambarnya kalian pilih yang AI image Agar ilustrasi yang dihasilkan itu hasil dari AI Jadi kita tidak perlu pakai gambar-gambar yang memiliki lisensi Setelah itu di sini untuk bagian image style-nya bisa dikosongkan saja Atau kalian kalau misalnya ada warna dan style tertentu yang ingin kita tambahkan ke dalam slide presentasi Ini bisa ditambahkan di sini Setelah itu di sini kita bisa pilih di bagian image model Kalian bisa pilih misalnya mau pakai playground AI atau fluke fast atau fluke fast 1.1 Misalnya kita pilih yang fluke fast ini saja Di sini ada advanced mode Kalau kalian mau lebih dalam lagi untuk ngeditnya ini bisa di klik Tapi kalau misalnya tidak mau ini tinggal di klik continue saja Nah, berikutnya Di sini kita tinggal pilih saja tema dari presentasinya Nah, temanya ini banyak teman-teman Dan kalian bisa scroll ke bawah Dan kita tinggal pilih salah satunya saja Contohnya saya mau bikin tema dengan misalnya warnanya saya mau pakai warna yang ini Atau kalau tema-tema pertanian kayaknya bagusnya yang warna-warna hijau gitu ya Nah, ini kita pilih yang pistachio ini Setelah itu kalian bisa pilih generate untuk mulai bikin presentasi pakai AI ini Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditunggu saja Kita tinggal nyantai sambil ngopi juga bisa guys ya Sambil nonton drakor atau nonton anime mungkin ya Kalian tinggal tungguin saja Dan ini waktunya sangat cepat sekali teman-teman Bisa kita lihat Di sini saya sambil ngomong saja ini sudah langsung beres nih Kurang dari 1 menit Kalian sudah bisa bikin presentasi secara otomatis dengan menggunakan baduan AI yang satu ini Nah, untuk gambarnya pun langsung ditambahkan kayak gini Ya, ini enak banget Jadi, buat kalian yang mau bikin presentasi yang keren Dan langsung bisa seperti ini Yang langsung ada isinya plus ada ilustrasinya Kita bisa menggunakan website yang satu ini bernama Gamayai Yang linknya itu sudah saya taruh di deskripsi Nah, ini untuk cara presentasinya kita bisa langsung presentasikan di sini Tinggal kita klik present Nah, ini slide presentasinya bisa langsung kita presentasikan Ya, atau misalnya Jika teman-teman tidak ingin presentasi di Gamayai ini Ya, atau ingin presentasi secara out offline Kalian bisa download ke dalam file PDF ataupun file PPT Caranya tinggal di klik saja yang ini Setelah itu kalian bisa klik export untuk mulai download file ini Nah, ini untuk file-nya ini ada beberapa pilihan ya Kita pilih yang export to PowerPoint untuk menyimpannya ke dalam format PowerPoint Nah, kalau kalian mau nyimpan dalam format PDF Berarti tinggal pilih yang atas Begitupun jika kalian ingin menyimpan dalam file gambar Kita bisa pilih yang PNG Nah, tinggal ditunggu Nah, di sini untuk file-nya sudah selesai Tinggal kita klik save untuk menyimpan file-nya Nah, ini file-nya sudah bisa kita buka di PowerPoint Nah, hasilnya sama ya dengan website yang tadi Ini tinggal kita tambahkan saja Bahkan ini gambar-gambarnya juga bisa di edit lagi Ya, kalau kalian mau rapihkan di sini ini bisa Atau mau langsung dipresentasikan Ini juga bisa langsung kita buat di sini Dan hasilnya keren sekali guys ya Tinggal kalian manfaatkan saja fitur-fitur yang ada di game AI ini Untuk bikin presentasi secara otomatis Dengan menggunakan bantuan AI Jadi, adanya teknologi AI yang banyak banget saat ini Nah, salah satunya teknologi seperti ini Tentunya harus kita manfaatkan semaksimal mungkin ya Dengan cara kita menggunakannya sebijak-bijak mungkin Untuk hal-hal yang positif Misalnya untuk bikin presentasi Sekarang kita tidak perlu lagi bikin dari 0 Ataupun jika teman-teman memang lebih terbiasa bikin dari 0 Nah, itu tinggal dikombinasikan saja metodenya Dengan cara menggunakan metode yang pertama tadi Nah, kalian untuk mencoba aplikasi ini Kalian langsung saja klik link deskripsi Ya, atau bisa langsung kunjungi website-nya secara langsung Oke Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang lainnya Terima kasih